Arianto Missel, penemu bahan bakar air di lirik perusahaan asing Sosok penemu bahan bakar dari air bernama Arianto Missel sempat menggegarkan publik tanah air Berketangannya, ilmuwan tersebut berhasil menciptakan inovasi bahan bakar dari air bertajuk Nikuba atau Nikubanyu Temuan dari Arianto Missel sempat digunakan oleh para personel bintara pembina desa TNI dari Komando Resort Militar 063 Sunanjati, Cirebon dan Komando Daerah Militar 3 Siliwangi, Bandung Terbaru hasil karya pria di juluki Prof. Tampadlar itu dilirik oleh perusahaan otomotif terkemuka di Eropa hingga mengundangnya langsung datang ke Italia Konon, hasil karyanya itu akan dihujucoba langsung di Eropa dan bila berhasil, rencananya akan dipasarkan di Afrika dan Brazil dilaksan dari akun Instagram at infokomando.official Senin 3 Juli, temuan bertajuk bahan bakar inovatif dari seorang pria asal Cirebon bernama Arianto Missel masuk ke babak baru Prof. Tampadlar itu dilirik perusahaan produsen mobil supercar asal Italia yaitu Ferrari dan Ducati yang penasaran dengan hasil ciptaannya Arianto pun sempat melakukan diskusi dengan perusahaan tersebut terkait kemungkinan adanya kerjasama internasional antar kedua pelah pihak pria asal kecamatan Lemah Ambang, kebupatan Cirebon itu dipinta mengembangkan di kubah sebagai bahan bakar mobil Ferrari dan sepeda motor Ducati Arianto mendapat undangan langsung untuk berkuntung ke Milan Italia pada 16 Juni 2023 lalu bersama dua orang petinggi PT Oktagon yang menggerakkan bidang motor tempel kapal listrik yaitu Sumardi dan Immanuel Guttapea mereka diminta menguji coba Nikuba di mobil Ferrari dan motor Ducati bahkan nih apabila berhasil nantinya bahan bakar Nikuba akan dipakai oleh motor Ducati diajak motor GP dan menjadi satu-satunya sepeda motor yang menggunakan bahan bakar air jadi menurutmu gimana Hoppers? tulis di kolom komentar ya